Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan dimanapun berada Kali ini Kita menyusuri Searing Yang ada di kota Bengkulu Ini adalah salah satu spot searing Antara Tanjung Agung Dan Sawah Lebar Jadi kalau sahabat sekalian sering lewat Di jembatan penghubung Antara Tanjung Agung Dan Sawah Lebar Di sebelah Kanan Kalau dari Tanjung Agung Sahabat sekalian akan melihat Sampah Di siring ini Dan sebetulnya juga akan melihat Semak belukar yang ada di dalam Siring Di sini Nah sahabat dan sekalian Gerakan ataupun Program dari Pemkot Bengkulu Agar kota Bengkulu ini Merdeka Sampah Sepertinya memang Harus ditingkatkan Harus dievaluasi kembali Kalau dilihat dari Siring yang sangat kotor Dan semraut Sampah ini Untuk sementara Pemkot Bengkulu Masih gagal Dalam mengujudkan Kota Bengkulu Merdeka Sampah Tentu program Program baik dari Pemkot Bengkulu Harus Sama-sama kita dukung Agar Kota Bengkulu Bisa merdeka Merdeka dari Sampah sesuai dengan Cita-cita ataupun program Yang disampaikan oleh Pihak pemerintah Kota Bengkulu Cuma untuk saat ini Program Memujudkan Kota Bengkulu Merdeka Sampah Ini Masih gagal Jika dilihat dari Posisi sampah Yang sangat menumpuk Dan semraut Ini bisa disaksikan sendiri Padahal Sudah Berapa lama Ataupun berapa bulan Pemkot Bengkulu Menggalakkan Program Memerangi Sampah Ini Bahkan melibatkan Berbagai Universitas Termasuk juga Berbagai elemen Tapi bisa disaksikan sendiri Di sini Tergambar bahwa Kota Bengkulu Belum Merdeka dari Sampah Tentu ini harus menjadi Evaluasi Dalam penanganan sampah Jadi mesti Dicari akar Persoalannya Dari Hulu Kemudian sampai Ke hilirnya Agar kemudian Persoalan sampah ini Bisa diatasi Bukan hanya Sebatas Seremonial Semata Dan di beberapa video Kita Beberapa waktu yang lalu Sudah banyak Sebetulnya kita Sampaikan Ide-ide kita Kepada Pemerintah Kota Bengkulu Dalam menangani Sampah Ya tinggal disaksikan Mudah-mudahan itu menjadi Reprensi Kepada Pemerintah Kota Bengkulu Yang Menggalakkan program Kota Bengkulu Merdeka Sampah Sebagai sumbang saran Pemikiran kita Agar Kota Bengkulu ini Tidak Semeraut Sampah Jika sampah Masih berserak Semeraut Seperti ini Disiring-siring Yang ada di Kota Bengkulu Artinya Penanganan sampah Ini harus Ditingkatkan kembali Dievaluasi Agar Kemudian Sampah Yang berserak Seperti ini Tidak terjadi lagi Di Kota Bengkulu Oke Sahabat dalam sekalian Mudah-mudahan ini Menjadi masukan Kepada Pemda Kota Bengkulu Agar lebih meningkatkan Kembali Dalam hal menangani Sampah di Kota Bengkulu Dan Kita berharap Ini nanti Pemerintah Kota Bengkulu Mengerahkan Jajarannya Dinas terkait Terutama Dinas lingkungan hidup Bila perlu Mengerahkan Alat berat Untuk Membersihkan Siring ini Agar bersih Dari sampah Dan Agar kemudian Penanganan sampah Lebih terintegrasi Sehingga Kota Kota Bengkulu Bisa Benar-benar Mengatasi Sampah Yang Semraut Di Ibu kota Provinsi Bengkulu ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah selamat menikmati selamat menikmati